Warga kota Yogyakarta dari berbagai wilayah mengikuti sholat istisko di halaman balai kota. Sholat istisko sebagai ikhtiar mengetuk pintu langit Tuhan agar menurunkan hujan. Sejak pukul setengah tujuh pagi, warga kota Yogyakarta dari berbagai wilayah mendatangi halaman balai kota Yogyakarta. Tujuannya untuk bersama-sama sholat istisko meminta hujan, mengingat sampai akhir Oktober ini hujan masih belum turun di berbagai wilayah Indonesia, khususnya kota Yogyakarta. Wakil Ketua II Basnas Kota Yogyakarta, Abdul Sami mengatakan kemarau panjang yang terjadi saat ini telah mengakibatkan berbagai dampak seperti kekeringan dan kebakaran lahan. Dari fenomena alam tersebut, pihak Basnas menyelenggarakan sholat istisko untuk yang pertama kali. Selain doa agar turun hujan, sholat ini juga mendoakan untuk korban perang Palestina. Ketua MUI Kota Yogyakarta, Selaku Khotib, Profesor Muhammad Hirizin mengatakan, melalui sholat istisko sebagai bentuk munajat dan instropeksi atas segila kahilafan yang sengaja atau tidak sengaja sehingga berdampak pada alam semesta Indonesia sehingga tanaman-tanaman akan hijau. Bahwa kita benar-benar berharap dan akan segera diturunkan dan dengan melaksanakan sholat istisko ini, di satu sisi kita adalah bermunajat dan kita introspeksi mawas diri atas segala kahilafan kita. Di musim kemarau panjang ini, pihak Basnas telah menyalurkan air bersih ke beberapa wilayah seperti di Delingo, Bantul, Tepus, Gunung Kidul, dan wilayah lainnya total kurang lebih 805.000 liter air yang sudah didistribusikan.